Mencari busur kemala jilid empat. Jangan berteriak-teriak, jangan ribut. Pegang tanganku dan mari sama-sama pergi. Baik, tapi kemana? Kau seperti kambing kebakaran jenggot. Kita ke Bukit Angsa. Bukit Angsa? Sendirian begini? Tak perlu banyak tanya, Franky, kita ke sana dan titik. Pemuda ini mengangguk-angguk. Ia tahu kapan istrinya marah dan kapan tidak, maka diam saja tak bertanya lagi. Ia pun sudah berpegangan tangan istrinya itu dan meluncur terbang di malam buta. Kalau saja Bengli tak mengenal medan tentuanita ini tak berani mengerahkan ilmunya berlari cepat seperti setan. Ia begitu buru-buru dan tak sabar. Namun karena tempat itu cukup jauh dan tak mungkin dilalui semalam saja, keesokannya seng suami mengeluh dan kecapaian maka Franky berkata apakah tidak sebaiknya perjalanan dihentikan dulu. Aku capai, kakiku sakit-sakit. Punda dan lututku ngilu semua, Bengli, apakah tidak berhenti dulu? Untuk apa buru-buru? Kalau begitu kau naik di punggungku, jangan cecowetan. Kita terus melakukan perjalanan dan harus sampai secepatnya. Pemuda ini meleletkan lidah. Ia dianggap monyet yang cecowetan, kalau saja dalam keadaan biasa tentu akan tergelak-gelak. Akan tetapi melihat betapa seng istri begitu serius dan marah besar. Ia pun menjadi khawatir dan tiba-tiba ia mengaduh terantuk batu, terjerembap. Aunggah! Bengli berhenti menolong suaminya itu. Seng suami meringis akan tetapi ia mengertakan gigi. Suaminya ini memang tak sekuat dirinya. Maka menyambar dan menggendong suaminya di punggung ia pun berseru agar suaminya itu berpegang rat-rat di belakang leher. Aku tak ingin tertunda, tak mau mengasuh. Pegang leherku rat-rat dan awas wanita itu sudah meluncur lagi dan franki menjadi tak enak. Mulailah dirasakan adanya yang tidak beres. Detak jantungnya mengatakan bahwa istrinya akan mengamuk di tempat orang. Maka ketika ia tertegun namun meramelek di belakang punggung, betapapun ia merasa nikmat mendadak di peluklah leher itu dan diciumnya belakang tengkuk dengan lembut. Ciuman yang membuat wanita itu gemetar. Limoi, kau membuatku seperti anak kecil saja. Lihat apa kata orang kalau aku di punggungmu begini. Ingatlah si kecil di perutmu itu, ia rasanya menendang-nendang tumitku. Bengli menggigil, memejamkan mata. Ia masih hendak meneruskan larinya lagi ketika tiba-tiba perutnya bergerak-gerak. Si kecil, yang masih ada di kandungannya meronta, dan ia pun tiba-tiba melilit. Dan ketika sekali lagi Franky mendaratkan ciuman begitu lembut, berbisik halus di pinggir telinganya mendadak wanita ini pun terisak dan jatuh terguling, untung pemuda itu melompat turun. Sudahlah, sudah. Berhenti ya berhenti. Akan tetapi tidak lama-lama dan carikan buah-buahan. Perutku lapar. Si kecil memberontak? Kau gara-garanya, Franky, kau membuat perutku sakit. Biar istirahat sebentar dan carikan buah-buahan. Pemuda itu menarik napas dalam. Ia lega bahwa seng istri tak memaksa melakukan perjalanan lagi, bukan apa-apa karena ia pun merasa khawatir akan janin di perut istrinya itu. Maka ketika dengan hati-hati namun tersenyum mencarikan buah-buahan segar, kebetulan di hutan itu ia tak memperoleh kesulitan maka tak lama kemudian Bengli pun telah mendapatkan apa yang diminta. Perutnya minta diisi. Franky tertawa manis. Ia segera duduk di samping istrinya itu memeluk lembut. Dengan usapan dan belayan kasih ia mencoba mengorek keterangan, kalau sudah begini biasanya seng istri reda. Namun ketika jawaban yang keluar adalah dengus dan wajah ditekuk ia pun tersenyum pahit mendengar kata-kata istrinya. Aku marah kepada ibu, akan tetapi sumbernya di Bukit Tangsa. Nanti kau tahu juga dan tak perlu mengorek-ngorek. Akan tetapi aku suamimu, betapapun perlu tahu. Kalau ada yang salah pasti aku terlibat, Limoy, tak mungkin melepaskan dirimu. Kelah kau tahu, sekarang ayo berangkat lagi. Pemuda ini mengerjitkan dahi melihat sikap itu. Tahulah dia bahwa sesuatu yang besar disimpan istrinya ini, istrinya betul-betul marah. Maka khawatir dan mencari akal ia pun mencoba membujuk atau menghalangi, namun seng istri melompat dan malah terbang lari. Baik, kau tak mau naik di punggung. Kalau begitu susulah dan biar aku duluan. Hei, pemuda ini berteriak. Tunggu, Beng Li. Aku hanya main-main saja. Akan tetapi wanita itu menghilang dan lenyap. Kali ini Beng Li tak mau peduli dan kebuakanlah pemuda kulit putih itu. Franky mengeluh dan berulang-ulang mengatakan celaka. Dan ketika ia sendirian mengejar tergopoh, jatuh bangun maka. Beng Li telah tiba di Bukit Angsa keesokan harinya. Namun tempat itu lengang. Wanita ini tertegun mengusap keringat. Ia telah memasuki hutan kecil itu dan tak lupa tempat ini. Bukit di belakang hutan itu lengang, berkelebat dan tiba di sini akan tetapi suasananya tak berpenghuni. Ia tak tahu bahwa Kiok Eng dan seluruh keluarganya sedang ke kota. Citkong, si kecil telah berusia 35 hari dan adat wanita Han untuk sekedar selapanan, itulah yang terjadi. Maka ketika ia menjublah tak melihat siapa-siapa, hanya rumah mungil itu tak ditutup jendelanya maka ia pun melayang masuk dan sudah menunggu di ruang depan dengan wajah kemerah-merahan. Matanya berapi. Akan ku tunggu dan ku tanya ibu ceng-ceng. Kalau ia bohong kulabrak Kieng Li sudah mengambil keputusan dan sikap ini tentu saja membuatnya semakin garang. Ia mirip hari mau betina diganggu anaknya, siapapun bakal disikat. Dan ketika matahari naik di kepala maka muncullah orang yang dicari-cari, kebetulan bersama nenek gurunya Mene. Bagus wanita ini langsung meloncat keluar. Sudah lama aku menunggu-nunggumu ibu. Apa yang kau laporkan kepada ayah hingga ibuku menangis tiada hentinya? Ceng-ceng terkejut dan nenek Meme juga melengat. Mereka sudah tahu bahwa di dalam rumah ada seseorang duduk menanti, berkelebat namun disambut bentakan itu. Beng Li merah padam dan berapi-api, sikap dan kata-katanya ketus hingga sang ibu tiri terkejut. Akan tetapi ketika ceng-ceng tersenyum dan berseru girang, menganggap gadis ini sedang kemasukan angin jahat maka ia tertawa menenangkan guncangan. Beng Li, kau ini. Ah, ada apa dengan ibumu dan kapan kau datang? Mana suamimu dan yang lain? Ceng-ceng tersentak ketika tiba-tiba ia didorong mundur. Kalau saja Meme tidak menahannya tentu wanita ini terjengkang. Beng Li sungguh-sungguh dan kasar. Dan ketika wanita itu semakin terkejut sementara Beng Li berapi-api, bertolak pinggang dan menuding calon ibu muda itu berseru, kata demi kata baka pedang berkarat yang ujungnya menyayat-nyayat. Kau, tak usah berpura-pura. Aku datang menuntut tanggung jawabmu, Bibi. Apa yang kau katakan kepada ayah dan laporan apa saja yang kau lontarkan? Ibu menangis terseduh-seduh. Kalian, tentu cek-cok dan ayah membelamu. Katakan apa yang kau lakukan atau aku tak menerima ini dan datang mencari keadilan. Kagetlah wanita itu mendengar bentakan dan kata-kata ini. Ceng-ceng yang semula bertahan dan mengira gadis itu kesurupan tiba-tiba merah padam. Beng Li, anak dirinya ini menyebutnya Bibi, bukan lagi ibu. Dan ketika ia berapi namun didahului Mei Mei mendadak nenek itu berkelebat menegur keras. Nenek ini juga kaget dan marah. Beng Li, apa yang kau lakukan ini? Ada apa dengan ibumu? Kau seperti setan kehabisan mangsa dan marah-marah di sini. Katakan atau nanti aku menghajarmu. Hektometer, nenek jangan membela wanita ini. Sudah cukup ibu menderita, nek, jangan ditambah lagi. Bibi ceng-ceng menyakiti hatinya dan kini ibu menyakiti aku pula. Ia menghardik dan membuatku panas. Aku datang untuk bertanya dan bukan ditanya. Nenek itu tertegun. Sebagaimana diketahui nenek ini adalah subuh atau guru Ming-Ming, ibu Beng Li. Meskipun hubungannya terhadap ceng-ceng baik akan tetapi ikatan batin terhadap murid tentu lebih baik lagi. Maka ketika ia terbelalak dan memandang ceng-ceng, mulai ragu. Maka nenek itu pun curiga. Jangan-jangan ceng-ceng berbuat yang tidak-tidak. Harap dimaklumi saja karena bukankah wanita ini bermadu dengan Ming-Ming, muridnya. Dan karena ia juga bermadu dengan bekas istri-istri Dewa Matukeranjang, tahu benar hasutan dan gosokan terhadap suami. Maka nenek ini tiba-tiba saja berbalik haluan dan maktanya yang berkilat tentu saja membuat ceng-ceng menjadi marah. Kau nenek itu menegur. Apa yang kau lakukan hingga madumu menangis, ceng-ceng? Tak mungkin Beng Li bohong kalau keadaan tak seserius ini. Katakan dan jangan bohong kepada aku. Aku tak melakukan apa-apa, ceng-ceng histeris dan melengking. Justeru anak inilah yang membuatku penasaran, Subo. Aku tak melakukan apa-apa kepada Ming-Ming dan hubungan kami selalu baik-baik saja. Dan begitu baiknya hingga aku dibentak dan dimaki-maki. Jangan bohong, bibi, atau aku menyeretmu ke liang San Beng Li mengejek dan kata-kata itu membuat seng ibu meledak. Ceng-ceng tak tahan dan tiba-tiba membentak, menerjang atau menampar gadis ini. Akan tetapi ketika Beng Li berkelit dan nangkis maka Mei Mei berkelebat mencengkeram pundaknya. Nenek ini mulai percaya bahwa ceng-ceng melakukan sesuatu. Jangan menyerang kalau memang bersalah. Katakan atau aku menghajarmu. Ceng-ceng menjerit. Merasa tak mampu menghadapi lawan tangguh wanita ini pun meronta, malu dan gusar dan akhirnya terlepas. Mei Mei memang tak sungguh-sungguh menekankan cengkeraman. Dan begitu wanita itu memutar tubuh segera ceng-ceng memanggil putri atau menantunya. Kio Eng, Tan Hong, tolong! Ada siluman berbisa menyerang ibumu. Mei Mei terbelalak memandang ceng-ceng. Nenek ini tergetar juga mendengar lengkingan itu, sadar bahwa di balik sana masih terdapat Kio Eng dan Tan Hong. Dua orang muda itu bukanlah tandingannya dan ragulah nenek ini mengejar. Akan tetapi Beng Li yang seperti harimau haus darah tiba-tiba membentak dan mengejar. Ketauan belangnya. Berhenti dan akui dulu perbuatanmu, bibi, kembali ke liangsan dan minta maaf kepada ibu. Ceng-ceng panik. Ia mengira nenek itu mengejarnya pula, bayangan Beng Li dikelit. Akan tetapi karena Beng Li terus mengejar dan ia begitu gugup akhirnya jambakan kuat membuat ceng-ceng tersentak dan terputar, kena tendangan dan terguling-guling. Namun ketika Beng Li hendak meneruskan serangannya dan merobohkan lawan, kebencian sudah menjadi satu tiba-tiba berkelebat bayangan hitam dan, tar-tar, gadis itu terpelanting. Bocah kurang ajar, berani kau menghina ibumu sendiri. Berhenti dan jangan macam-macam, Beng Li, atau aku membunuhmu. Beng Li terpelanting bergulingan meloncat bangun. Wanita seperti dia mudah sekali terbakar, ibu hamil memang mudah meledak emosinya. Akan tetapi ketika gadis itu melompat bangun dan mencabut pedang maka Mei Mei, nenek gurunya berkelebat. Bayangan hitam itu adalah Lui Pian Sian Lian Bwe Kiok, si Dewi Cambu Kilat. Tua sama tua, jangan mengganggu anak-anak muda. Kalau kau merasa gagah hadapilah aku, Bwe Kiok, biarkan Beng Li menghadapi Cheng Cheng dan urusan mereka diselesaikan tanpa dicampuri. Bwe Kiok, nenek bercambut itu terkejut. Mei Mei yang berang dan kemerah-merahan ini jelas membela muridnya sendiri. Ia datang mencegah Beng Li akan tetapi Mei Mei terang-terangan membela murid. Sebenarnya ia belum tahu jelas duduk persoalannya, kebetulan datang karena Kiok Eng dan lain-lain masih di belakang. Mereka ini pulang susul menyusul dan jadilah seperti itu, dengan Cheng Cheng dan nenek Mei Mei sebagai yang paling depan. Maka ketika nenek itu mengerutkan kening sementara Mei Mei menghadang dan melecutkan rambut, sikapnya penuh tantangan maka Beng Li merasa dilindungi dan menyerang ibu tirinya lagi. Bagus, bantuanmu sudah datang. Betapapun aku tak takut, Bibi, yang salah harus ditindak dan yang benar pasti menang. Cheng Cheng membentak dan menangkis. Setelah subonya datang dan ia sedikit tenang maka terjangan gadis itu diterima, pedang dikelit dan hampir saja mengenai leharnya. Dan ketika bertubi-tubi lawan menyerang dan menusuk lagi, kemarahan Beng Li jelas semakin menjadi maka wanita ini pun mencabut senjatanya dan cambuk seperti gurunya meledak dan membentur. Bocah tak tahu adat, kurang ajar. Kau seperti orang gila tidak waras, Beng Li. Kalau kau tidak takut aku pun tidak takut, tar-tar cambuk menangkis pedang akan tetapi karena tidak seperti anak muda makanya itu terhuyung. Penaga Beng Li lebih kuat. Dan ketika ia mengelak dan menangkis sana-sini, tergetar dan terhuyung maka wanita ini menjadi pucat karena harus diakui setelah bahagia dan hidup di samping suaminya ia jarang berlatih lagi. Siapa berani mengganggu liangsan yang dihuni seekor naga seperti Fang Fang itu? Plak-plak rambut coba membelit akan tetapi malah putus. Sebentar kemudian ibu tiri ini terdesak dan nenek Bwe Kiok tentu saja marah. Siapa senang melihat murid dihajar? Maka ketika nenek itu memekik dan berkelebat maju ia pun telah memutari nenek mei-mei menangkis atau mementalkan pedang Beng Li. Pergi dan enyahlah buang sial. Kau memuakkan hatiku, Beng Li, panggil ayahmu dan ibumu itu, plak-plak cambuk nenek ini lebih liai dan Beng Li terpelanting. Wanita itu menjerit dan marahlah nenek mei-mei. Nenek itu pun tak mau melihat cucu dihajar. Maka ketika ia melengking dan menyabet si cambuk. Kilat akhirnya Bwe Kiok berhadapan dengan musuhnya itu, sekaligus madunya. Jangan menghina anak kecil. Tua sama tua, Bwe Kiok, mari hadapi aku dan biarkan yang muda bersama yang muda, tartar rambut meledak dan mei-mei menerjang lawannya. Bwe Kiok tentu saja terkejut akan tetapi nenek ini pun marah. Maka ketika ia mengelak dan membalas lawan nenek itu pun melengking dan berkelebatan cepat. Emosi sudah meledak-ledak. Bagus, siapa takut? Mari lihat tulang siapa yang lebih rapuh, mei-mei. Kau selalu membela murid sendiri tak mau bersikap adil. Jadilah dua nenek itu bertanding. Sebenarnya mereka masih setengah hati ketika mengelak dan menangkis, akan tetapi ketika kemarahan dan penasaran membuat panas akhirnya mereka bersungguh-sungguh dan rambut serta cambuk meledak-ledak bagai halilintar. Cheng Cheng marah sekali. Ia melihat betapa dua orang tua itu saling terjang dengan sengit, dan karena ini semua berawal dari Beng Li maka ia pun marah kepada gadis itu, apalagi ketika tanpa ampun lagi gadis itu menyerang dan mendesaknya, berulang-ulang. Hendak menyerapnya ke liangsan. Dan karena gadis itu adalah anak dirinya maka ia pun membalas dan terjadilah pertempuran mati-matian di sini. Akan tetapi Cheng Cheng mengeluh. Dari benturan atau pertemuan pedang ternyata ia benar-benar kalah kuat. Menyesalah dia kenapa jarang berlatih. Dan ketika ia mulai terhuyung dan terdesak hebat, lawan begitu ganas akhirnya pedang membabat kundaknya. Berat darah mengucur, Cheng Cheng menggigit bibir dan melihat darah justru lawan semakin beringas. Berulang-ulang gadis itu gagal memaksa lawan agar menyerah. Sebenarnya Beng Li tak bermaksud melukai apalagi membunuh. Akan tetapi karena hati panas membuat darah cepat mendidih, kebandelan wanita itu membuat gadis ini gusar. Akhirnya sebuah tikaman mengenai lagi pangkal lengan wanita itu. Cet, Cheng Cheng mengeluh dan terhuyung-huyung. Sebagai wanita yang lebih tua dan memiliki harga diri tentu saja wanita itu tak mau menyerah apalagi dibawa dengan paksa. Bagai-nya lebih baik mati dan roboh di situ. Dan karena ia merasa tak bersalah sementara sikap lawan membuatnya naik pitam maka. Wanita ini pun tak mau sudah dan ia atau lawan yang mati. Bagus, kau atau aku roboh. Kau anak durhaka, Beng Li, tak tahu aturan. Tak sedih aku keliangsan dan mati hidup lebih baik di sini. Beng Li menganggap kata-kata ini sebagai bukti tak langsung. Kata-kata itu dianggapnya sebagai jawaban takut, orang bersalah memang takut. Maka ketika ia mendengus dan terus mendesak, di sana Bwe Kiok pucat melihat keadaan Cheng Cheng maka satu babatan hampir saja membuat leher wanita itu putus. Keji cambuk kilat yang Bwe Kiok melengking. Kau benar-benar ingin membunuh ibu tirimu, Beng Li, keparat. Terkutuk kau dan mampuslah nenek ini meledakan cambuknya akan tetapi meme menangkis. Berulang-ulang lawannya itu menghalangi dan menyerang Beng Li, tua sama tua dan yang muda biar dengan yang muda. Namun ketika Cheng Cheng semakin kritis dan terdesak begitu hebat, roboh dan bangun lagi maka terdengarlah lengking menggetarkan di susu bayangan hitam. Berdebah keparat. Berani kau menyerang ibuku, Beng Li, dan berani kau hendak membunuhnya. Airh, Jahanam terkutuk kiok yang muncul dengan muka merah padam dan menyambar bagai seekor burung betina gadis ini melancarkan kiamciang, tangan pedang. Ilmu itu di tangan wanita ini amatlah hebatnya, sebelas gurunya saja kewalahan. Maka ketika tangan yang penuh getaran tenaga sakti itu menampar pedang di tangan Beng Li, gadis ini terpekik maka seketika itu juga pedang lawan patah. Plak. Beng Li terpelanting dan mengaduh. Ia menjerit dan bergulingan dengan muka pucat, di tangannya tinggal sepotong gagang tak berarti. Dan ketika ia meloncat bangun dan berhadapan dengan lawannya itu, kiok yang berapi-api maka entahlah siapa lebih membakar di antara dua pasang metu yang sebenarnya sama-sama jeli dan indah itu. Metu yang sebenarnya penuh daya pikat bak bintang kejora. Kau Beng Li membentak. Bagus kau membantu ibumu, kiok yang. Jangan kira aku takut dan siapa gentar melawanmu menerjang lagi dengan pedang buntung gadis ini melompat dan menusuk cepat. Kiok yang mendorong ibunya mundur dan menangkis, kemarahannya bertambah. Dan ketika pedang mencelat dan gadis itu berkelebat menyambar maka kiok yang yang mirip singa betina ini membalas dan menampar lawannya, dikelit dan ditangkis akan. Tetapi tangan pedang membuat Beng Li menjerit. Kiam Chi yang sanggup memukul patah pedang atau segala macam senjata. Maka ketika sebentar kemudian tangan gadis itu luka-luka, hanya dengan pengerahan sinkang sekuatnya Beng Li bertahan mati-matian. Maka gadis ini terdesak hebat dan memang kepandainya kalah tinggi dengan kiok yang, mengeluh dan jatuh bangun dan celakannya kiok yang begitu ganas. Melihat sang ibu luka-luka membuat gadis itu haus darah. Harap dimaklumi bahwa masing-masing sama berwatak keras, temperamennya tak jauh berbeda dan ketika satu pukulan mendarat maka robohlah Beng Li. Tidak cukup ini saja tendangan pun dikeluarkan, tepat mengenai perut. Dan ketika jerit tertahan di susul robohnya gadis itu, Beng Li muntah darah maka bersamaan itu muncullah bayangan-bayangan lain dan Franky serta Tan Hang dan Mien Nyo berkelebat, juga Ming Ming dan Eng Eng. Terdengar pekik memilukan ketika Ming Ming menubruk puterinya itu. Franky yang terkejut dan pucat juga melompat dan menubruk istrinya. Ia ngeri oleh tendangan ke perut tadi. Dan ketika semua berhamburan dan meme serta bwee kiok otomatis berhenti, pecahlah tangis anak kecil maka chipkong. Yang berada di gendongan ayahnya melengking-lengking dan membuat keadaan semakin panas. Beng Li, kau tak mendengar kata-kata ibumu. Kau keras kepala. Kau, ah! Ming Ming terseduh-seduh dan berulang kali ibu yang cemas ini menotok dan mengguncang puterinya. Akan tetapi karena Beng Li tak sadar dan masih juga pingsan, pucat pasti maka sesuatu keluar dari bawah perutnya. Darah. Beng Li. Jerit histeris ini menggetarkan setiap kalbu. Kiok Eng yang terkejut oleh darah di bawah perut itu terkesiap. Ia tak merasa melakukan pukulan di sana. Dan ketika Ming Ming menjerit dan menyambar puterinya maka wanita itu telah memondong dan melompat masuk. Kau, kau membunuh cucuku. Ah, kau keji, Kiok Eng. Keji. Kiok Eng tersirap dan pucat. Tiba-tiba semua wanita merubung dan menolong Beng Li di dalam. Wajah adiknya itu pucat sementara Tan Hang melompat keluar, mengajak istrinya dan bergeraklah wanita itu mendiamkan tangis chipkong yang menjadi. Jadi, dan ketika di dalam rumah itu terdengar raung dan jerit histeris, Beng Li mengalami pendarahan ternyata gadis atau wanita ini keguguran. Ngerilah semua yang menolong. Sungguh tak mereka sangka bahwa gadis itu hamil. Memang kehamilan yang masih muda belum begitu kentara, Kiok Eng sendiri juga tak tahu dan itulah sebabnya ia melepaskan tendangan. Kalau tahu tak mungkin ia begitu, siapa mau berbuat gila. Maka ketika Ming Ming menjerit dan melolong-lolong, Kiok Eng pucat di sana ternyata gadis itu hancur janinnya. Pendarahan terjadi, hebat. Berulang-ulang nenek Meme dan Bwe Kiok mengurut perut. Apa boleh buat mereka harus mengeluarkan sisa janin di perut Beng Li, anak atau roh kecil itu hancur. Dan ketika Beng Li tak sadarkan dirinya ris tewas, tiga hari dua nenek ini bekerja keras maka Fang Fang muncul di situ. Wajah pendekar ini pucat, gelap berganti-ganti. Kau membunuh cucuku, Jahanam keparat. Kau membunuh cucuku, Kiok Eng, ku bunuh kau. Kiok Eng disembunyikan Tan Hong. Melihat keadaan begitu mengancam cepat saja pemuda ini menyingkirkan istrinya, bukan apa-apa semata menjaga persoalan kian keruh. Kiok Eng juga wanita. Keras yang temperamennya tinggi, sekali meledak susah dikendalikan. Dan karena Fang Fang juga setuju gadis itu menghilang sejenak maka Ming Ming memaki-maki dan hampir saja baku hantam dengan Ceng Ceng. Kau bentakan itu diterima Ceng Ceng dengan kening berkerut. Putrimu membunuh cucuku, Ceng Ceng. Berikan Cip Kong dan biarku bunuh pula dia. Mana anak itu, mana Kiok Eng? Aku minta maaf, Ceng Ceng menunduk dan berusaha menyabarkan madunya ini. Kiok Eng tak sengaja membunuh siapapun, En Ciming, ia tak tahu Beng Li hamil. Putrimu datang marah-marah dan hampir membunuhku. Aku tak berurusan denganmu, aku berurusan dengan Kiok Eng. Mana Jahanam itu dan mana Cip Kong? Biar ku bunuh dia. Anak kecil tak tahu apa-apa. Yang tua berurusan dengan yang tua, En Cip Kong tak berdosa kepadamu. Tapi aku ingin impas, hutang ini harus dibayar. Mana Kiok Eng atau bunuh sekalian aku Ming Ming melompat dan memaki-maki Kiok Eng dan lama-lama wanita ini panas juga. Kalau ditelusur obyektif justeru. Beng Li itulah yang salah, datang-datang melampias marah padahal ia tak tahu apa-apa. Maka ketika batin seorang ibu memerontak melihat anaknya dimaki-maki akhirnya Ceng Ceng pun marah dan menegur bahwa biang utama adalah Beng Li. Kalau gadis itu tidak ngamuk seperti orang gila tak mungkin Kiok Eng membebelah dan melindunginya. Tapi apa yang didapat? Ming Ming malah menerjang madunya ini, metu gelap. Bagus, kalau begitu kau saja yang membayar hutang. Lihat Beng Li hampir mati sementara cucuku hilang jiwanya. Siapa mau dibunuh? Ceng Ceng mengelap dan tentu saja membalas, ia dikejar dan menangkis. Namun ketika dua orang itu siap mati hidup maka Fang Fang melerai dan berkelebat datang. Tahan, Beng Li memanggilmu. Hentikan seranganmu, Ming Ming. Dan kau menyingkirlah Fang Fang mengibas Ceng Ceng dan dua wanita itu terhuyung di sapu minggir. Ceng Ceng terseduh melompat keluar dan Ming Ming mengguguk ke kamar putrinya. Beng Li sadar, merintih dan mencari ibunya. Dan ketika gadis itu menangis dan kesakitan ternyata ia minta pulang. Aku, aku tak mau tinggal di sini. Bawa aku pulang, ibu, aku tak mau di sini. Baik, tempat ini memang kotor untukmu. Mari pulang, Beng Li, ku lindungi kau. Biar jahanam itu kita urus lain kali dan kita pulang sama-sama. Juga Franky. Ya, aku di sini, Beng Li, kita pulang sama-sama. Ming Ming bergerak dan menyambar putrinya. Tanpa bab ibu lagi ia keluar, melompat dan turun bukit. Lalu ketika Franky mengikuti Gakbonya menuruni bukit angsa maka Fang Fang muncul di bentak seng istri, mengira mereka akan keliangsan pergi, aku tak mau kau temani, atau aku mengadu jiwa denganmu. Fang Fang mengolak dan membiarkan seng istri menangis terseduh-seduh. Sekilas Beng Li memandang ayahnya dengan sikap tak senang, kebencian dan kemarahan menyorot pula di situ. Dan karena mendampingi orang marah adalah pekerjaan berat, pendekar itu menarik nafas dalam maka Fang Fang membiarkan tiga orang itu menuruni bukit dan... Tiba-tiba Mei Mei nenek berangasan itu ikut pula, lewat dan mendengus di samping pria ini. Tunggu, aku ikut. Kita sama-sama sepenanggungan, Ming Ming, biarku bantu kau. Pendekar ini menarik nafas dalam lagi. Wajahnya berkerut-kerut dan keadaan seperti itu tak mungkin dipulihkannya cepat, semua butuh waktu. Maka menganggap mereka kembali keliangsan maka pria ini kembali masuk dan karena ia sudah tahu duduk persoalannya maka dilewatkannya hari-hari berikut sambil menunggu redanya Ming Ming. Sampai akhirnya seminggu kemudian pulanglah dia keliangsan, menyusul anak istrinya itu. Kupikir cukup, hati-hati menjaga Cip Kong. Aku akan kembali keliangsan, Kio Eng, biar ibumu di sini dulu dan aku ditemani ibumu Eng Eng. Memang wanita baju hijau inilah yang menemani Fang Fang. Tak berani mencampuri urusan ibu Kong Li ini diam saja berdebar melihat semua itu. Ia ngeri oleh akibat dari semuanya ini. Dan ketika seng suami pulang keliangsan ia pun terisak mengikuti, tapi alangkah kagetnya ketika Beng Li dan ibunya tak ada di situ. Jangankan datang, melihat bajunya saja tidak, tai hiap. Sungguh mati tak ada siapapun datang ke sini. Maaf, apa yang terjadi dan bolehkah kami tahu? Bugaan SWI yang bingung di tempat keheran-heranan menyambut dan menjawab apa adanya. Fang Fang tak tahu bahwa Ming Ming meninggalkan Tiong Goan ke negeri seberang. Beng Li meminta ibunya pulang ke mertua, bukan ke liangsan. Dan ketika di tengah jalan kebetulan bertemu Kong Li, juga Yuliah maka Franky minta agar adiknya itu mengantar istrinya pulang. Menceritakan singkat tapi jelas semua peristiwa itu, yang tentu saja membuat wanita kulit putih itu terkejut setengah mati. Aku masih harus melaksanakan tugas, kalian para wanita kurang berkepentingan. Bawa Beng Li pulang, Yuliah, dan suruh ibu merawatnya. Kong Li akan menemaniku dan tugas gubernur baru kulacat. Yuliah lalu berbalik dan membawa pulang Beng Li. Ming Ming tentu saja ikut akan tetapi nenek me me ragu-ragu. Negeri asing itu masih aneh bagi nenek ini. Maka ketika ia berkerut dan mengepal tinju tiba-tiba nenek ini berkata bahwa ia di Tionggoan saja, tak usah ikut. Aku akan damdiam menculik Cik Kong, ku bunuh anak itu nanti. Kalian pergilah dan tenangkan hati. Beng Li menangis dan memeluk nenek gurunya itu. Apalagi yang dapat dikerjakan nenek ini kalau bukan membunuh Cik Kong. Menghadapi Kio Keng atau Tan Hong tak mungkin ia lakukan. Maka ketika ia berjanji dan tentu saja akan melakukan secara diam-diam, biarlah impas hutang keluarga itu maka nenek ini kembali dan berpisah. Ancaman baru menggutarkan keluarga Kio Keng. Fang Fang tak tahu ini. Ia tertegun ketika Beng Li maupun ibunya tak ada di Liang San. Bu Go An Sui dan tiga tamunya itu menggeleng-geleng. Dan ketika ia menghempaskan diri dengan wajah begitu pucat maka peristiwa itu pun akhirnya diceritakan kepada kakek gagah ini, juga kok Tajin. Begitulah, Bu Go An Sui dan teman-temannya terbelalak, bulu kuduk merinding. Kio Keng membunuh tanpa sengaja bayi Beng Li, Go An Sui, dan akibatnya ibu dan anak marah besar. Beng Li minta pulang, kupikir ke Liang San, tapi ternyata tak ada dan mereka entah kemana. Mungkin ke lembah mawar, di telaga Ching Hei Kok Tajin tiba-tiba berseru mengejutkan tuan rumah. Sudahkah kau cari di sana, tai hiap, siapa tahu mereka di sana. Fang Fang tertegun, bersinar-sinar. Lembah mawar? Hektometer, mungkin saja, tapi aku belum ke sana. Coba ku cari nanti dan sekarang biarlah urusan kalian. Ada apa kalian datang dan pasti membawa sesuatu yang penting. Ceritakanlah dan maaf bahwa beberapa hari ini kalian ku tinggal. Bu Go An Sui menelan rudah. Tentu saja ia terharu akan tetapi juga kagum akan pria di depannya ini. Urusan sendiri ditangguhkan dan urusan orang lain didengar, inilah benar-benar pendekar sejati. Akan tetapi ketika Kok Tajin menginjak kakinya dan melarang bicara, agaknya semua masih tak enak maka jenderal ini batuk-batuk dan ragu tak menjawab. Kami, HMM, kami. Ceritakanlah, tak apa-apa. Aku siap menerima kalian, Go An Sui, sudah waktunya kita bicara. Atau aku harus pergi ke lembah mawar cuan rumah tanggap. Maaf, Kok Tajin bangkit berdiri. Urusanmu demikian berat, Tai Hiap, kami tak sampai hati. Menambah persoalan lagi. Biarlah kami pulang dan maaf telah mengganggu. Benar, Bu Go An Sui juga bangkit. Tak enak menambah bebanmu, Tai Hiap, biarlah kami selesaikan dan lain kali saja. Kalau begitu kedatangan kalian sia-sia, aku sendiri sudah membuka hati, Go An Sui, tak apa kalian bicara. Biar aku saja Kang Hu tiba-tiba melompat bangun. Maafkan kalau kata-kata ku lancang, Tai Hiap. Kong Kong dan Kok Long Hiong sebenarnya datang ke sini untuk minta bantuanmu. Negeri terancam penyakit ganas, mereka berdua belum mampu mengatasi. Benar, kami datang untuk itu. Rakyat terancam bahaya besar, Tai Hiap. Kalau saja tak ada persoalan ini tentu ayah dan Bu Long Hiong tak mungkin mengganggumu. Kami orang-orang muda juga ingin berbuat sesuatu ku yang, yang bangkit dan hilang takutnya sudah menyambung kata-kata atau seruan Kang Hu. Sebagai orang-orang muda bersemangat besar mereka tak tahan menutup-nutupi lagi, apalagi tuan rumah membuka diri. Maka ketika masing-masing begitu berani dan Kok Tai Jin serta Bu Go An Sui, tentu saja kaget maka dua kakek itu berdiri dan membentak. Kang Hu, Ku Yang, jangan lancang di depan Fang Tai Hiap. Tutup mulut kalian dan ingat bahwa tuan rumah sedang berduka. Akan tetapi Fang Fang bersinar-sinar. Tiba-tiba tanpa diketahui dua orang itu ia melihat adanya seberkas cahaya di atas kepala orang-orang muda ini. Ia terkejut dan memperhatikan, cahaya itu lenyap dan berdebarlah hatinya menangkap sebuah firasat asing. Dan ketika ia kagum dan tertarik memandang dua orang itu, menarik napas dalam dan tersenyum akhirnya ia berkata bahwa dua anak-anak muda itu tidak bersalah. Semangat mereka tinggi, jiwa perjuangan pun mengebu-gebu. Biarkan mereka bicara dan jangan dihalangi, Ku Ansuwe. Anak-anak muda ini menarik perhatianku. Akan tetapi kau. Sudahlah, duduklah. Biarkan mereka bicara dan aku mendengarkan. Bu Ku Ansuwe duduk lagi dan dua anak muda itu pun menjadi berani. Sejenak mereka mengkeret. Oleh bentakan tadi, Ku yang menunduk namun wajahnya kemerah-merahan, jelas masih menyimpan tidak puas. Maka ketika pendekar ini membela mereka dan ia pun bangkit lagi maka gadis ini mendahului temannya. Rakyat terancamu sibah, penyakit kutukan menyerang ganas. Kami telah datang di kota raja, Tai Hiap, akan tetapi ayah dan Bulong Hiong merasa tak mampu. Karena itulah kami datang untuk mohon petunjuk. Dan kami juga ingin berbuat sesuatu. Kami ingin menyumbangkan tenaga dan apa saja untuk negara, Tai Hiap. Kami pun tak dapat berpeluk tangan melihat semuanya ini. Kami ingin menyingsingkan lengan baju. Fang Fang mengangguk-angguk. Kok Tai Jain dan Bu Go An Sui melotot tak dapat berkata apa-apa dan segera dua orang muda itu yang bicara begitu bersemangat. Keng Hu persis kakeknya yang gagah perkasa itu. Dan ketika cuan rumah bersinar-sinar dan kagum melihat keduanya, sinar itu tiba-tiba muncul dan lenyap lagi. Taulah Fang Fang bahwa dua orang muda ini akan memelopori sesuatu dan ia pun tertarik, bergebar. Baiklah, terima kasih. Cerita itu sudah ku dengar dari anak dan menantuku, Keng Hu, tapi betapapun cerita kalian tetap berharga. Kalau kalian ingin membantunya ya yarlah kalian di sini dulu menunggu Liang San. Kakek kalian, HMM, kiranya boleh pulang karena aku juga akan ke lembah mawar mencari anak istriku dulu. Bu Go An Sui dan Kok Tai Jain Girang. Sebagai orang-orang tua yang cepat mengerti tentu saja mereka gembira bukan main. Perintah itu berarti hadiah bagi anak-anak muda itu. Cuan rumah akan memberikan sesuatu. Maka ketika jenderal itu tertawa dan menyuruh cucunya berterima kasih cepat-cepat kakek ini mendorong kuat. Tunggu apa lagi, terima dan ucapkan terima kasih. Hi, calon gurumu ini bukan sembarangan menyuruhmu di sini, Keng Hu. Kau disuruh menjaga gunung akan tetapi disangoni oleh-oleh. Ayo, berlutut dan ucapkan terima kasih. Keng Hu terkejut. Tentu saja ia tak menduga akan tetapi ia pun cepat menjatuhkan diri berlutut. Kok Tai Jain juga berserup pada puterinya dan Kui yang mengikuti dengan bingung. Dan ketika ia mengucapkan terima kasih dengan muka keheran-heranan, Bu. Go An Sui tertawa bergelak maka Fang Fang tersenyum diduga maksudnya, menyuruh dua anak muda itu bangun. Kakek dan ayah kalian berlebihan. Kalaupun aku memberikan sedikit kepandaian maka itu bukan berarti langsung menjadi murid, Keng Hu. Nanti setelah pulang kulihat dulu bakat-bakat kalian. Aku hanya memolesnya karena ayah atau kakek kalian pun bukan orang sembarangan. Haha, tapi mana menandingi pemilik Liang San seribu tahun kami belajar tetap bukan tandinganmu, Fang Fang. Sedikit atau banyak sudah merupakan rejeki bagi anak-anak itu. Kami pun berterima kasih. Kok Tai Jain mengangguk-angguk dan berseri? Memang dengan cepat mereka tanggap akan maksud tuan rumah. Kalau mereka disuruh pulang sementara anak-anak itu di situ apalagi maksudnya kalau bukan memberi kepandaian. Tentu saja mereka girang dan agak heran bahwa begitu tiba-tiba pendekar ini mengambil sikap. Mereka tak tahu bahwa cahaya di atas kepala itulah yang menggerakkan Fang Fang mendekati dua anak muda ini, berdebar dan menangkap sesuatu dan memang ingin melihat lebih jauh watak dan sepak terjang mereka. Untuk ini tentu saja mereka harus tinggal di situ. Akan tetapi karena ia harus mencari dulu Beng Li dan ibunya, biarlah anak-anak itu di situ maka pendekar ini mempersilahkan Bu Goan Sui pulang sementara pasangan anak muda itu menunggu Liang San. Kok Tai Jin mengucap terima kasih dan girang bukan main memandang puterinya itu. Sekarang barulah gadis ini tahu dan tentu saja kui yang girang. Siapa tidak tahu kepandaian pendekar ini. Tapi ketika dua kakek itu akan meninggalkan gunung tiba-tiba Fang Fang berkata bahwa sebaiknya mereka kembali lagi ke istana. Aku melihat sesuatu di sana, belum jelas. Coba sekali lagi kalian masuk namun secara diam-diam saja. Kalau benar tak ada apa-apa silahkan kalian pulang dan tunggu di rumah. Baik, akan kuikuti petunjukmu. Dan sekali lagi terima kasih untuk anak-anak ini, Fang Fang. Ku gantungkan harapanku dipundakmu. Aku tidak mengambil murid, hanya memoles sana-sini saja. Kepandaian kalian tetap berharga, Go An Sui, dan itulah yang akan ku tingkatkan. Jangan berharap berlebihan karena betapapun aku tak mau dipanggil guru. General itu tertawa. Bersama rekannya ia berkelebat keluar, turun gunung. Dan ketika ia melambai dan disambut anak-anak muda itu, Fang Fang tersenyum. Maka pendekar ini membalik dan memasuki rumahnya. Fang Fang berkata bahwa hari itu juga ia ke Telaga Ching Hai, anak-anak muda itu diminta menjaga Liang San. Dan ketika ia menunjuk kamar belakang ia berkata bahwa di situ anak-anak muda itu boleh tinggal. Aku tidak akan lama, paling 4-5 hari. Kamar besar di belakang itu cukup untuk kalian berdua dan silakan beristirahat. Kang Hu dan Ku Yang mengangguk terima kasih. Pendekar ini pun berkelebat dan tak lama meninggalkan Liang San, Eng Eng tentu saja mengikuti suaminya. Namun ketika malam hari itu muda mudi ini memasuki kamar yang dimaksud ternyata kamar itu hanya sebuah, memang besar namun hanya satu itu saja. Eh, Kang Hu tak tahu maksud Fang Fang. Kamar ini ternyata satu saja, Ku Yang, mana mungkin tidur berdua. Kau saja yang di situ dan aku di luar. Benar, gadis ini kemerah-merahan. Kamar ini hanya satu, Kang Hu, bagaimana Fang Tai Hiap tadi menyuruh kita tidur di sini? Masa berdua? Tak mungkin. Tentunya untukmu, Ku Yang, aku di luar. Biarlah kau masuk dan aku di sini. Dua anak muda itu semi urat sejenak namun karena berhati polos dan bersih mereka pun tak berbuat lebih. Mereka tak tahu betapa dua pasang Metsu mengintai penuh perhatian, ingin tahu dan mengamati dua muda mudi itu sampai Ku Yang masuk kamar. Kang Hu sendiri melempar tubuh di lantai, berbantal lengan. Lalu ketika pemuda itu pulas dan benar-benar tak ada apa-apa di antara pasangan ini maka dua pengintai itu saling pandang dan yang satu tiba-tiba menyambar temannya berkelebat lenyap. Bagus, hati mereka benar-benar bersih. Sekarang kita benar-benar pergi, Eng Moi. Mari ke Ching Hai dan ku percaya mereka. Kiranya bayangan itu adalah Fang Fang dan Eng Eng. Pura-pura meninggalkan gunung sebenarnya pendekar ini kembali lagi dan mengintai. Ia sengaja menguji dua muda mudi itu di Liang San. Sekarang tak ada siapa-siapa di sana kecuali mereka berdua. Apapun dapat bebas dilakukan. Tapi ketika muda mudi itu tak melakukan apa-apa dan mereka benar-benar bersih, puaslah pendekar ini maka Fang Fang benar-benar meninggalkan gunung dan langsung ke bukit atau lembah mawar di Telaga Ching Hai. Kang Hu dan Kui yang lolos dalam sebuah ujian tanpa mereka sadari. Bu Go An Sui dan Kui Tai Jeng telah kembali ke Kota Raja. Seperti yang diminta pendekar itu agar datang secara diam-diam maka dua orang ini pun datang tanpa diketahui siapapun, bahkan Cao Chiang Kun pun tidak. Dan ketika mereka berada di istana sedikit kebingungan, apa yang harus dilakukan maka di sudut tembok tinggi mereka berhenti sejenak, untuk kesekian kalinya lagi jenderal ini keheran-heranan oleh sikap pendekar Liang San itu. Aneh, apa yang dialiat? Kalau kita disuruhnya pulang untuk apa diminta kesini lagi, Tai Jin? Daripada buang-buang waktu lebih baik mendengkur di rumah. Aku ingin menikmati kegembiraanku setelah Kang Hu berada di Liang San. Benar, aku pun gembira. Kalau anak-anak itu mendapat sedikit kepandaian tentu keuntungannya. Besar, Go An Sui, paling tidak orang tua seperti aku ini mendapat perlindungan lebih baik. Mereka tentu bakal lebih lihai. Tapi Fang Fang mendapat musibah, HMM, sungguh tak ku sangka keluarga Liang San bakal seperti itu. Aku ngeri oleh sepak terjang si Kiok Eng itu, dia masih ganas dan dapat sewaktu-waktu kumat. Akan tetapi ayahnya dapat mengendalikan. Aku juga prihatin oleh peristiwa itu, Go An Sui, namun apa yang dapat kita lakukan. Mudah-mudahan saja Beng Li dan ibunya dapat menerima itu sebagai sebuah ketidaksengajaan. Kalau tidak, HMM, entahlah apa yang akan terjadi. Bu Go An Sui mengangguk dan merasa ngeri. Akan tetapi karena ia tak mau berpikir itu maka ia pun bertanya apa yang akan mereka kerjakan di situ. Beberapa lampu di sudut istana tiba-tiba padam. Eh, general ini heran. Lampu di sebelah barat itu mati, Tai Jin, tadi masih hidup. Dan lampu di belakangmu itu juga padam. Eh, kenapa mendadak hampir berbarengan, Go An Sui, rasanya ada yang tidak beres. Coba kita selidiki. Kau di sebelah kiri aku di sebelah kanan, Bu Go An Sui membelalakan Matu dan sebagai seorang bekas perwira tinggi tentu saja ia mencium gelagat mencurigakan. Tanpa banyak cakap ia berkelebat. Dan ketika ia bergerak di sebelah kanan dan terkejut bahwa di sebuah pos penjagaan ada lima pengawal tidur mendengkur. Maka kakek itu marah akan tetapi menahan tangannya ketika hendak menampar lima penjaga itu. Keparat ia mendesis. Ada maling hendak men gila. Kakek tinggi besar ini cepat melangkahkan kakinya dengan ringan dan ingat bahwa kedatangannya tak boleh diketahui. Istana ia pun menyelinap dan masuk dengan cepat. Matanya kian membelalak melihat tubuh-tubuh pengawal bergelimpangan, semuanya pulas tidur. Dan ketika ia mencium bau dupa dan kepalanya menjadi pening maka kakek ini kaget karena ilmu sirep menyebar istana. Ia baru sadar setelah masuk dan merasa kantuk. Jahanam jenderal ini mengutuk. Apa maksudmu, maling hina? Kau hendak mengganggu istana cepat mengerahkan batinnya kakek ini mengusir kantuk dengan hembusan kuat. Ia adalah seorang gagah yang matang dan cukup berpengalaman, mengikuti bau dupa itu dan ternyata di mana-mana para pengawal tergolek malang melintang. Dari situ dapat diketahui betapa kuat ilmu sirep ini, semakin ke dalam rasanya semakin hebat. Ia harus menghembus dan menambah kekuatan batinnya berulang-ulang. Dan ketika jenderal itu berhasil menguasai ilmu sirep dan marah melacak jejak maka tiba-tiba bau dupa meluncur di luar dan seseorang mendadak berkelebat dari gedung pusaka. Hei bu Goanswe membentak. Berhenti, tikus busuk. Siapa kau? Orang itu terkejut. Ia membawa sesuatu di belakang punggung seakan gendewa, cepat menoleh dan jenderal itu berkelebat datang. Dan ketika bu Goanswe terbelalak melihat seorang laki-laki bertopeng, berpakaian serbah hitam maka jenderal ini marah sekali dan kedua tangannya langsung menyambar. Kedok atau topeng itu menjadi sasaran. Siapa kau? Buka topengmu. Orang itu mengelak. Rupanya ia kaget bahwa ilmu sirepnya tidak mempan terhadap kakek tinggi besar ini, meloncat dan lari meninggalkan jenderal itu akan tetapi bu Goanswe tentu saja mengejar. Mana? Mungkin kakek ini membiarkan lolos. Maka ketika ia menghantam dan pukulan jarak jauhnya menyambar punggung, laki-laki itu membalik maka dua pukulan bertemu akan tetapi kakek ini terpental. Duk bu Goanswe terkejut. Lawan ternyata amat lihai namun karena berada di istana ia tak mau melayani jenderal ini, buktinya ia membalik dan lari lagi. Akan tetapi karena bu Goanswe marah dan menendang batu-batu kecil maka batu-batu itu merupakan amgi, senjata gelap, menyambar laki-laki ini. Plak-plak-plak semua batu dikebut runtuh. Bu Goanswe semakin terkejut akan tetapi karena ia terus mengejar maka pukulannya kembali menyambar. Kakek ini tak mencabut pedang di pinggang. Dan ketika lawan rupanya marah sementara Bu Goanswe bersuit memanggil Kok Taijin maka laki-laki berkedok itu membentak dan sebatang pedang panjang tau-tau dicabut dan mendesing ke leher Bu Goanswe. Plak-plak hampir saja jenderal ini menjadi korban. Ia menarik tangan kanannya sementara tangan kiri memukul gagang pedang. Lawan melotot dan melihat bayangan Kok Taijin. Dan ketika ia gugup, ada seorang lagi tak mempan ilmu sirep, ia mendesis maka laki-laki itu melompat dan lari meninggalkan ruangan. Kejar, awas tangkap dia Bu Goanswe tak mungkin mundur dan kakek ini pun menendang lagi batu-batu kecil. Suara tengting di susul runtuhnya batu-batu itu, tanpa menoleh laki-laki berkedok ini menangkis. Dan ketika di sana Kok Taijin sudah menghadang dan mementaknya maka penjahat ini marah dan ia pun menusuk tenggorokan lawan dengan macu berkilat. Singgok Kok Taijin mengelak akan tetapi pedang membalik dan menyambar lagi. Tidak hanya itu melainkan kaki lawan juga menendang, nyaris mengenai selangkangannya. Dan ketika pembesar ini mundur dan Bu Goanswe sudah melompat di situ maka jenderal ini berseru bahwa lawan cukup lihai. Awas, pedangnya berbahaya. Cabut senjata dan robohkan dia jenderal ini sudah mencabut pedangnya dan ia pun menerjang dengan amat marah. Meskipun usianya sudah enam puluhan tahun akan tetapi kakek ini amat tangkas, ia menggerakkan tangan kirinya mengiringi tusukan-tusukan pedang, tak kalah dengan lawan akan tetapi tenaga kurang kuat. Tiga kali jenderal itu terpental. Dan ketika rekannya juga mencabut senjata namun Kok Taijin berhati-hati, pedang di tangan tak bermaksud membunuh maka konsentrasi penjahat ini membuat ilmu sirapnya perlahan-lahan pudar, karena pengawal mulai bangun berdiri dan tiba-tiba berkelebat bayangan Cao Chiangkun sebagai komandan istana. Hei, Goanswe dan Kok Taijin kiranya. Siapa penjahat ini? Entahlah, ia keluar dari ruang pusaka dan aku memergokinya. Awas, Chiangkun, pedangnya berbahaya dan panggil semua pengawalmu, tering terang bunga api berpijar dan Bu Goanswe menghentikan kata-katanya karena lawan menjadi ganas dan membentak marah. Tangkisannya membuat lawan mundur dan jenderal itu terhuyung, Kok Taijin juga terpental dan berseru kaget. Dan ketika Cao Chiangkun menerjang dengan goloknya namun mencelat terlepas, terpekiklah perwira ini maka seruan Bu Goanswe untuk memanggil dan mengerahkan pasukan cepat diikuti. Akan tetapi laki-laki bertopeng mendengus. Ia tak mau dikeroyok dan melompat kabur, tangan kirinya bergerak dan belasan jarum halus menyambar. Dan karena saat itu Goanswe dan Taijin terhuyung mundur maka laki-laki itu melarikan diri dan sekali kakinya mengejut. Ia pun telah melewati tembok istana bertepatan dengan masuknya pengawal berlari datang. Kejar, kepunggia. Tangkap. Namun sinar-sinar hitam kembali menyambar. Pengawal yang ada di luar tembok menjerit, mereka roboh dan berkelebatlah laki-laki itu meninggalkan istana. Dan ketika Bu Goanswe mengejar dan menyumpah serapah, laki-laki itu menghilang di kegelapan malam maka sukar bagi kakek tinggi besar ini mengejar lawan. Sesekali penjahat itu meloncat di atas genting, berlarian dan turun lagi menghindar pengawal di bawah. Dan karena ilmu meringankan tubuhnya hebat sekali dan jarum-jarum hitam memaksa general itu berhenti menangkis maka laki-laki itu lenyap dan bu Goanswe merah padam di luar kota raja. Kok Taijin berkelebat dan berdiri di sampingnya, istana geger. Busur Kumala lenyap. Penjahat itu membawa lari busur Kumala. Dua orang ini tertegun. Kau Chiangkun, yang menyambar dan turun di dekat mereka berseru dengan muka pucat. Pengawal berdatangan dan mereka telah memeriksa isi gedung pusaka, melihat bahwa yang hilang adalah pusur Kumala itu, satu dari sekian senjata keramat yang dituahkan istana. Dan ketika keributan itu membangunkan kaisar, laporan diberikan maka Sri Baginda terkejut dan merah padam. Bu Goanswe dan Kok Taijin diminta datang. Kembalinya dua purna wirawan ini akhirnya diketahui pula oleh istana, Cao Chiangkun dan anak buahnya melihat mereka. Maka ketika di pintu gerbang seorang utusan memberi hormat, datang menyampaikan permintaan kaisar maka dua orang ini tak mungkin menolak. Sri Baginda ingin jiwi berdua datang menghadap. Cao Chiangkun silakan mengiringi. Tiga orang itu bergerak. Bu Goanswe melihat terakhir kalinya laki-laki bertopeng berjungkir balik melampaui pintu gerbang setinggi 7-8 meter itu, diam-diam terkejut karena ia sendiri tak mungkin mengejut tubuh sekali jejak. Dan ketika Kok Taijin memandangnya dan menarik nafas dalam maka rekannya itu memutar tubuh dan kejadian malam itu benar-benar mengejutkan. Sri Baginda bermuka gelap. Betapapun Cao Chiangkun adalah komandan di situ, harus bertanggung jawab dan masuknya penjahat mencoreng seluruh istana. Maka biarpun perwira itu bersama Bu Goanswe dan Kok Taijin tetap saja wajah kaisar tak bersahabat. Dan Cao Chiangkun berlutut cepat tanggap, sadar akan kesalahannya. Mohon ampun, hamba siap menerima hukuman. Tak ada yang perlu hamba bela, Sri Baginda, kesalahan sepenuhnya dipundak hamba. Hamba kecolongan dan tak akan membela diri. Bagus, kesalahanmu berat. Dua pilihan yang harus kau pilih, Chiangkun, letakkan jabatan dan pergi dari sini atau cari penjahat itu dan temukan kembali busur kemala. Lalu memandang Bu Goanswe dan Kok Taijin Sri Baginda agak berubah sikap. Kalian berjasa memergoki penjahat. Kalau tak ada kalian berdua entahlah apa yang akan diambil lagi, Goanswe, kami ingin memberi penghargaan dan kedatangan kalian sungguh tepat sekali. Maaf, Bu Goanswe mengerutkan kening. Kedatangan kami sebenarnya tak sengaja, Sri Baginda. Kami datang semata atas petunjuk Fangfang. Dari Liangshan kami diminta ke sini lagi, dan tiba-tiba kami melihat penjahat itu. Kalau kami akan diberi sesuatu bolehkah kami usul, yakni bagaimana kalau Cao Chiangkun bersama kami mencari penjahat itu, jangan dicabut kedudukannya. Maling itu amat lihai dan biarpun kami masih memegang kedudukan terus terang saja kami pun tak mampu menahan. Benar, Kok Taijin mengangguk pula, di depan Kaisar mereka bebas bicara. Terus terang saja kami pun tak mampu, Sri Baginda. Kalau Cao Chiangkun seorang diri ia hanya akan celaka. Kalau boleh biarlah kami bawa serta dan paduka jangan buru-buru menjatuhkan hukuman. Baiklah, Sri Baginda setuju setelah berpikir sejenak, pengaruh dua bekas pembantunya ini masih kuat. Hanya tahukah kalian pentingnya busur itu, Go Answe, karena di samping sebuah senjata yang dikeramatkan ia pun memiliki sisi lain bagi istana ini, hubungan baik dengan negeri Tibet. Ketahuilah bahwa busur Kemala itu hadiah persahabatan Raja B.H. Uyung kepada mendiang kakek buyut seratus tahun silam. Kalau ia hilang maka Tibet akan menyangka kita tidak menghargai pemberiannya dan ini berakibat renggangnya persahabatan dua negara, apalagi kalau sampai tercuri dan kita tidak cepat mencarinya. Bu Go Answe mengangguk-angguk, bertebu pandang dengan rekannya dan dua orang ini diam-diam terkejut. Baru mereka tahu bahwa busur Kemala itu berawal dari hadiah Raja Tibet. Kalau kini hilang dan dibiarkan saja jelas Tibet akan menganggap mereka acuh dan tidak menghargai cindera mata. Ini bisa berakibat buruk bagi negara dan persahabatan. Yang sudah debina bisa wancur. Maka ketika mereka saling mengangguk dan mengerti betapa pentingnya busur Kemala itu, apalagi kalau sampai dipakai main-main maka beberapa keterangan didapat dari Kaisar. Hanya Seri Baginda inilah yang tahu persis tanda-tanda busur keramat itu. Gagangnya terbuat dari emas, ujung kedua busur dihiasai mainan batu giyok, Kemala, yang amat berharga, 14 jumlahnya. Dan karena busur ini satu-satunya di dunia, terdapat gambar Hang dan Leong sebagai lambang kedua negara maka tak ada satupun yang mirip dan ia mudah dikenal. Sementara tali busurnya terbuat dari urat kerbau yang direndam belasan tahun lamanya. Hamba akan memperhatikan semua itu, akan hamba cari dan rampas busur Kemala itu. Biarlah kami bertiga mencari dan melaksanakan tugas ini, Seri Baginda, sekarang yayarlah kami pamit dan mohon restu. Baiklah, dan cepat dapatkan kembali busur itu. Jaga jangan sampai Tibet mengetahui ini, Goanswe, atau hubungan kami buruk. Hamba mengerti, rahasia ini akan kami tutup rapat. Permisi, Baginda, kami pamit mundur. Bu Goanswe dan Kok Taijin serta Chao Chiangkun meninggalkan ruangan. Kaisar memberikan restu dan malam itu juga semua orang dilarang bicara. Tibet tak boleh tahu kejadian ini, istana harus menjaga diri dan menjaga hubungan baik dua negara. Akan tetapi karena serapat-rapatnya penjagaan itu tetap juga rahasia ini bocor. Maka berita dari mulut ke mulut dilakukan secara bisik-bisik dan mulailah orang tertarik untuk mendapatkan busur Kemala itu, terutama orang Kang O. Bu Goanswe sendiri sudah meninggalkan istana dan kembali ke hutan jago. Kao Chiangkun mengikuti mereka berdua. Dan karena disanalah mereka hendak mengatur rencana maka selentingan ini baru mereka ketahui setelah datangnya orang-orang Kang O yang menguntit mereka, atau tepatnya menguntit Chao Chiangkun karena perwira itulah yang mendapat tugas langsung mencari dan menemukan busur Kemala. Seorang anak kecil mendaki Liang San. Usianya sekitar 11 atau 12 tahun dan wajahnya yang bulat dengan sepasang metu, tajam bersinar-sinar menunjukkan bahwa anak laki-laki ini seorang bocah pemberani dan cerdik. Ia membawa busur di tangan kanannya sementara di belakang punggungnya bergelantungan hasil buruan berupa dua ekor gagak dan tiga ekor kelinci hutan, juga belasan burung tekukur dan bajing. Gerak-geriknya gesit dan orang akan terheran-heran melihat sepasang kakinya demikian lincah mendaki tempat-tempat terjal, keheranan bercampur kagum. Dan ketika ia terus naik begitu tinggi dan berhenti di lareng terjal, kelepak seekor relang membuat matanya menyambar tajam. Tiba-tiba saja anak ini menyelinap dan bersembunyi di belakang sebuah batu besar, busur di tangan sudah meregang dan sebatang anak panah siap meluncur. Akan tetapi anak ini mendesah. Seng elang lenyap di balik gunung ketika dengan tiba-tiba muncul seorang darah mengebah nyaring. Seekor harimau kumbang meloncat terbang menggigit seekor kambing, melesat dan dikejar dan gadis itu marah-marah. Inilah kui yang yang berburu membuang sepi, dan tempat lain muncullah keng hu yang juga membawa busur. Mereka tak memperhatikan elang di atas karena harimau itu lebih berharga, dagingnya lebih sedap dan santapan ini jelas merangsang selera. Maka ketika tiba-tiba gadis itu berseru agar temannya mencegat di depan, Seng harimau terkejut maka. Pemuda itu menjepretkan anak panahnya serentak dengan kui yang yang juga membidik dan berang bahwa lawan berkali-kali lolos. Sing sing sing. Tiga anak panah meluncur dari tiga arah. Keng hu dan kui yang sama-sama terkejut karena dari balik batu hitam menyambar panah lain, mereka tak melihat bahwa di balik itu bocah itu sedang bersembunyi, mengincar elang akan tetapi Seng harimau kumbang berlari ke arahnya. Maka ketika panah dilepaskan dan anak inilah yang lebih beruntung, harimau itu menuju arahnya maka justeru panah di tangannya itulah yang paling dulu mengenai sasaran di susul dua panah keng hu dan kui yang yang menancap di pantat dan kaki depan harimau itu. Panah si bocah mengenai leher. Krep-krep-krep. Harimau roboh di susul sorak dan munculnya anak ini. Dia langsung berlari dan menubruk mangsanya, sebilah pisau dicabut dan dengan gagah berani ia telah menyerang dan menghujani harimau kumbang ini. Binatang itu meraung dan roboh akan tetapi belum mati, kambing di mulutnya terlepas. Maka ketika ia ditubruk dan semakin terkejut, mencakar dan menggigit namun anak ini telah menghunjamkan pisaunya berulang-ulang maka binatang itu roboh dan akhirnya mati. Sebelas luka menghias tubuhnya mandi darah. Hahaha, kalian kalah cepat. Kui yang dan keng hu tertegun. Mereka telah berkelebat dan tiba di situ dengan metu, terbelalak kaget, juga marah. Bocah ini adalah anak yang dulu mengganggu di luar kota raja itu, yang membuat mereka kemalaman dan terlambat pulang. Maka ketika kui yang berseru kaget dan merebut bangkai binatang itu, si anak terkejut maka anak itu menusukan pisau belatinya ke tangan lawan. Kembalikan dan serahkan buruanku. Kui yang menyampok. Ia marah oleh tusukan ini akan tetapi anak itu menggerakkan gendewa, kali ini dipukulan ke kepala gadis itu. Dan ketika kui yang semakin marah dan balas menangkis maka gendewanya menghantam kepala anak itu. Buktak. Dua orang ini sudah saling pukul dan tangkis. Pisau mencelat akan tetapi lengan kui yang tergurat, anak itu terjengkang, kepalanya benjut. Dan ketika ia bergulingan bangun dengan pekik seorang pemburu. Siap menerjang lagi maka Kang Hu meloncat buru-buru mencegah dua orang ini. Stop! Tahan! Berhenti! Jangan serang anak ini, kui yang, dan kau sobat cilik juga jangan menyerang. Berhenti dan biarlah hari mau ini untuknya. Apa, buat dia? Enak saja. Tidak kuberikan dan jangan serakah. Ia buruanku, Kang Hu, ku kejar sejak tadi. Ia tinggal memanah dan enak menikmati. Tidak, tidak kuberikan. Kau lah yang tak akan kuberi. Aku yang membunuhnya, Enci Bawel. Tanpa panahku tak mungkin ia roboh, lagi pula pisauku mematikannya. Aku yang lebih berhak. Tak tahu malu. Kau yang tak tahu malu. Lalu ketika dua orang ini ribut dan Kang Hu menjadi bingung, harus diakui bahwa panah itulah yang membuat si harimau roboh. Akhirnya ia mengangkat tangan tinggi-tinggi berseru. Sudah, tunggu dulu. Kita bagi tiga saja kalau masing-masing ngotot. Kau sobat cilik harap jangan menarik urat dengan seorang wanita. Boleh, dan ia sedikit daging dipantat. Panahnya kena pantat. Siapa sudah makan pantat? Kau bocah cilik benar-benar kurang ajar dan menghina orang lain. Kalau bukan aku yang mengejar-ngejar dan memburunya sampai ke sini tak mungkin kau memanah. Kau leher ke atas dan yang lain punya kami. Kang Hu sibuk melerah dan berteriak berulang-ulang. Saking jengkel akhirnya pemuda ini membentak, hari mau ditendang dan terlempar ke dalam jurang. Dan ketika dua orang itu terkejut dan marah memandangnya maka kuih yang berkelebat menuding hidungnya.